Ketua Tim Penilai dan Verifikasi Calon Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional 21 Tahun 2024, Surya Dharma mengatakan, berdasarkan hasil penilaian setelah melakukan peninjauan faktual di lapangan, Aceh sudah siap dan sangat layak untuk menjadi tuan rumah PON 21 Tahun 2024. Hal itu disampaikan Surya Dharma saat menggelar konferensi PES yang turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan pengurus KONI Aceh di pendopo Gubernur Minggu 4 Maret 2018. Setelah melakukan peninjauan selama 3 hari untuk melihat langsung bukti faktual, Surya Dharma mengatakan bahwa persiapan Aceh secara fisik sudah mencapai 70%. Surya Dharma mengatakan syarat yang ditentukan untuk bidding dari segi kesiapan fisik hanya sebesar 30%. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan Aceh sudah mencapai 70%. Meskipun demikian, kata Surya Dharma, masih ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah Aceh untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Aceh siap menjadi tuan rumah PON 2024 melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Presiden Republik Indonesia. Tim penilai dan verifikasi lanjut Surya Dharma hanya melakukan penjaringan dan penyelaian dari aspek kesiapan fisik di masing-masing provinsi yang ikut bidding. Hasil yang didapatkan di lapangan nantinya akan dibawa ke dalam Musyawarah Nasional KONI untuk memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah. Hasil keputusan tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan langsung kepada Presiden. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan pemerintah Aceh akan terus melakukan persiapan untuk memaksimalkan kesiapan Aceh dengan meningkatkan sarana dan prasarana olahraga sehingga sesuai dengan standar yang ditentukan. Selain itu, Irwandi mengatakan akan melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat untuk meyakinkan bahwa Aceh layak menjadi tuan rumah PON21 tahun 2024. Sebagai mana diketahui, Aceh dan Sumatera Utara mendaftarkan diri sebagai calon tuan rumah bersama PON21 tahun 2024. Dari total 56 cabang olahraga yang dipertandingkan, masing-masing provinsi akan melaksanakan 28 cabang olahraga. Tiga provinsi lainnya yang ikut bidding adalah Provinsi Bali NTT, Tuan Rumah Bersama dan Provinsi Kalimantan Selatan.